Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman di channel saya hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat peta desa yang simpel menggunakan Google Art Pro pastikan pertama teman-teman sebelum melakukan aktivitas di Google Art Pro teman-teman harus terkoneksi ke internet terlebih dahulu boleh pakai bv ataupun pakai hotspot HP juga nggak apa-apa yang penting sinyalnya Oke jadi teman-teman di sini Google Art Pro kalau belum ada yang kalau ada yang belum mempunyai programnya silahkan download di link deskripsi berikut ya kalau yang sudah ada silahkan langsung kita buka Iya ini adalah tampilan awal dari Google Art Pro adalah bola dunia dengan peta di dalamnya ini ada layarnya di my place ada temporary play terserah mau main di mana kalau saya main di temporary place biar nggak banyak nggak banyak file-file yang nyangkut-nyangkut gitu jadi kalau memang file-nya nggak berguna nanti akan terbuang dengan sendirinya kalau temporary place tapi kalau mainnya di my place otomatis semua file tersimpan jadinya berantakan pertama teman-teman harus cari dulu lokasi mana yang ingin teman-teman buat pertanyaan misal peta desa kita contohkan desa padu raksa nah teman-teman nyarinya di sini di kolom search itu bisa cari padu raksa di sini ada banyak padu raksanya padu raksanya dari pemalang mora ini musirawas lahat empat lawang kita mau pilih nah misal padu raksa mora ini baru kita search ada tombol search di sebelahnya Hai iya kalau sudah peta akan langsung mengarah ke daerah tersebut Hai Oke Hai ini adalah wilayah desa padu raksa memang kalau di Google Earth tidak ada batas-batas wilayahnya jadi ini hanya peta sederhana saja untuk teman-teman pakai di keperluan-keperluan sederhana juga kalau sudah tahu daerah sini kita zoom saja kita zoom-zoomnya dengan meng-scroll mus ke atas ini zoom in kalau Scroll ke bawah itu zoom out nah ini adalah desa padu raksa yang kita maksud di sebelahnya ada desa embawang yang ingin kita buat disini adalah desa padu raksa ini jadi kita zoom kita buat eh sebagus mungkin pokok tan Surabaya ini itu kerjaan saya kemarin teman-teman jadi disini kita lepas contengnya dulu ya hilang nah untuk menunjukkan lokasi-lokasi ataupun ada titik-titik di sini silahkan teman-teman masuk ke layer mau apa ada place kita conteng ada bakso putri ada bayangkel betty ada Yosef Gumesport terus kalau galeri kita conteng Oh enggak ada di sini Hai kalau road Hai itu jalannya temen-temen jadi jalan-jalan yang terbaca oleh Google Earth itu akan tampil kalau roadnya itu kita conteng foto coba Oke tidak ada announcement juga tidak ada ya kita lepas saja kalau enggak ada labelnya boleh kita pakai boleh enggak kalau label sini bakso pondok kayaknya ini enggak terlalu penting ya kita kayak yang ini yang place ya kita lepaskan saja loh enggak ini ya Oh ya maaf Nah kita kosongkan seperti ini saja akan lebih rapi bentuknya ketimbang kita menampilkan place tapi isinya hal-hal yang kurang penting ya Jadi kalau teman-teman sudah terbentuk seperti ini teman-teman boleh pakai jalan road atau enggak itu hobi masing-masing lah kalau pengen kosong melompong lepaskan roadnya kalau pengen ada guretan guretannya pakai roadnya boleh semua tergantung kita maunya yang mana Oke kalau sudah kita klik mouse ini bisa digeser-geser teman-teman kita sesuaikan saja misal kita panggil buat yang seperti ini saja saya pengen ngambil di desanya saja pengen lihat bener-bener desa itu bentuknya kayak gimana sih gitu ya bisa kita posisikan yang paling tepat seperti ini kira-kira beriman dari ujung sampai ujung desanya itu dapat lalu kita masuk ke bagian atas ini ada yang namanya save image teman-teman klik aja klik nah dia akan muncul antitelmap sama legenda antitelmap kita klik kita buat judulnya pakai judul apa kita coba peta desa paduraksa di deskripsinya boleh tulis apa aja yang penting tulisannya tidak menutupi unsur utama dari peta tersebut kita klik lagi kalau mau mengedit kita close lagi kalau sudah selesai mengedit selanjutnya pastikan teman-teman legenda karena tidak ada apa-apa ingin kita tampilkan disini legendanya kosong kalau tadi ada masjid ada apa ada segala macem mungkin bisa tampil di sini tapi karena nggak ada yang nggak apa-apa kosong aja seperti ini juga tidak masalah teman-teman ini peta sangat-sangat dasar jadi kalau teman-teman kepepet pengen ada peta desa tapi bingung dapatnya dari mana ya udah digugat aja peta bisa diambil dengan kualitas yang cukup bagus ada ini kayaknya sawah ada sungainya ada desanya cukup mewakili Hai garis jalannya boleh dipakai boleh tidak teman-teman hobi masing-masing saja kalau mau dihilangkan kemudian kita klik conteng kita lepaskan contengnya akan jadi seperti ini akan lebih kosong dan minimalis kalau kita pasang akan memberitahuan kita bodi setelah jalan sebenarnya begitu ya kita coba pasang Hai eh untuk Hai menguji untuk kita klik ada apa di sini Hai Oke skill legend-legendnya kalau mau dihapus nah jadi enggak mengganggu kalau mau dihapus kalau mau ditampilkan silahkan saja karena kita enggak ada isinya ya kita hapus saja terus keling apa ini maksudnya kau besarnya teman-teman jadi makin kita naikkan scaling scalingnya makin tinggi makin besar ya tulisan titel apa ini namanya Hai tulisan Google Earth-nya skalanya maupun arah mata anginnya sesuaikan lagi mungkin 150 kalau ya Oke lah 150 cocok kompas scale title and description kompas scale-nya skala Oh warna teman-teman kayak gini warnanya stylenya mau warnanya lebih hidup atau lebih keburem-burem kita putih boleh ya silahkan pilih aja di ini make option nya sesuaikan HTML area Oh apa ini enggak enggak jelas kita lepas saja contengnya udah selesai Hai save eh belum deng lebih safe yang disitu kita save tempat lain saja resolusinya pilih teman-teman mau yang mana 4800 3800 ini tergantung kita mau nyetaknya dimana kalau kita mau nyetaknya di banner yang besar pilih yang maximum tapi kalau mau dicetak di kertas A4 saja 1200 sudah cukup ya tuh 1900 kalau mau lebih detail lagi itu cuman untuk kertas-kertas sampai A4 F4 atau A4 tapi kalau mau banner yang meter-meteran kayaknya pakai yang ini deh yang 4800 silahkan pilih lagi kalau mau maksimum kayak kita maksimumkan Oh ngecil lagi tulisnya ternyata teman-teman tapi kita besarkan lagi skillnya kita ambil 300 Coba kita ketika langsung bisa enggak Oke bisa Oh di garis masih kecilan 900 kebesaran 500 menurut Oke 500 standar kita klik sembarang aja peta desa peturaksa kecamatan Jungagung Kap Muar Enim dari Google ini tanda bahwa kita ngambil petanya dari Google selanjutnya kalau sudah selesai semua sudah cocok ini di geser-geser aja pilih tempat yang paling eh mewakili yang paling sesuai paling bagus nampaknya gitu ya silahkan kita berkreasi sendiri di sini mau tarik-tarik aja selanjutnya kita save ini ada save image kita pilih tempat penyimpanan misal di data di terus dokumen kita buat peta desa peta desa kita klik save teman-teman oke ternyata lama nyimpannya karena ukuran kita besar tapi kalau ukuran kita di standar yang 1800 1200 cukup cepat nyimpannya karena ukuran kita di besar jadi nyimpannya agak lama kita coba cek teman-teman kita klik Windows Explorer nya kita cari coba peta kita di dokumen mana tadi ya Hai ini peta desa Hai Oke ini pertanyaan detail sekali teman-teman karena kita pakai ukuran besar Hai Nah dari peta ini bisa kita tampilkan mau cetak banner untuk keperluan di desa atau keperluan teman-teman manapun silahkan teman-teman ini adalah contoh dari bagaimana cara kita membuat peta sederhana menggunakan Google Pro jadi kita maksimalkan teknologi yang ada nggak usah bingung kalau ditanya peta ditanya peta silahkan cari Google itu sangat simpel sekali bahkan orang-orang yang tidak paham tentang pemetaan tidak paham tentang ID yang begitu rumit bisa menggunakannya baik itu saja yang bisa saya sampaikan lebih kurang mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati